Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi bro pada tanggal 2 bulan 6 2020 kemarin PSSI itu kumpulkan bro Kumpulkan klub Liga 1 dan Liga 2 untuk mengadakan rapat virtual bro Jadi ya PSMS Medan termasuk dalam salah satunya bro Dan keputusannya atau hasilnya bro Ini dia bro kita baca aja hasilnya bro ya Liga 2 dilanjutkan pada bulan Oktober 2020 bro Iya bulan Oktober atau bulan 10 atau 4 bulan dari sekarang bro 4 bulan dari sekarang Lama kali nunggu Liga 2 bergulir ya kan Baru poin kedua bro disini ada 5 poin ya bro Poin kedua itu adalah subsidi 200 juta per bulan selama kompetisi bro Oke jadi selama per bulan setiap tim masing-masing tim dari Liga 2 ini bro Itu mendapatkan uang sebesar 200 juta bro Untuk melakukan atau untuk menjalankan selama kompetisi itu berlangsung bro Poin ketiga tanpa rekreasi Baru promosi 2 klub Liga 2 ke Liga 1 Disini ada poin positif dan ada poin negatifnya bro Kita masuk aja dulu ke negatifnya Tanpa rekreasi bro Jadi bro tanpa rekreasi Tim-tim yang dengan peringkat-peringkat bawah ini Ya dia gak akan berjuang mati-matian Mainnya itu santai-santai aja Sama halnya dengan Liga 1 Liga 1 juga aku dengar kabarnya Gak ada rekreasi bro Jadi ya orang itu mau kalah Mau peringkat paling bawah ya Orang itu slow, slow aja Kenapa? Karena tahun ini mereka tidak akan yang namanya itu dekreasi bro Begitu juga berlaku dengan Liga 2 bro Ya tidak ada pemain atau klub dari Liga 2 ini Yang rekreasi ke Liga 1 Eh ke Liga 1 Ke Liga 3 bro Baru disini ada promosi 2 klub Liga 2 ke Liga 1 bro Oke Berarti disini hanya ada 2 klub aja bro ya kan Bukan 3 klub lagi tapi 2 klub Dan ini pasti Kandidat-kandidat juara Atau pemain Atau klub-klub yang serius Untuk membentuk timnya ya kan Ini bakalan berjuang mati-matian bro Dan aku harap PSMS Medan Tim kebanggaan kita juga akan melakukan hal yang sama bro Yaitu adalah berjuang mati-matian bro Lalu kalau gak ada rekreasi Terus gimana bro? Iya Liga 1 musim nanti Musim tahun depan Itu akan diisi Sama namanya itu 20 klub bro ya Jadi Liga 1 akan berada 20 klub Diisi dengan 20 klub ya kan bro ya Baru yang keempat Protokol kesehatan Sudah disiapkan oleh tim medis PSSI Dr. Alwi Syari Ya Jadi sebelum bermain ya kan Sebelum bermain Ada hal-hal ya kan Hal-hal yang harus dipenuhi pemain-pemain dari klub Agar bisa bermain bro ya kesehatannya Jadi mesti dites ini Mesti dites ini Di setiap pertandingan bro Baru yang kelima Sistem kompetisi dibagi 4 grup Masing-masing grup 6 klub ya Jadi disini bro Di Liga 2 ini Kita tau kan ada wilayah barat Ada wilayah timur Kalau gak salah pokoknya Ada 2 wilayah lah gitu kan Tapi ini dibagi menjadi 4 grup bro Jadi Setiap yang juara ya kan Setiap juara itu langsung masuk ke semi-pinal bro Jadi Setiap yang juara dari 4 grup ini Langsung masuk ke final bro Jadi gak ada istilah itu Namanya runner-up group Gak ada Yang penting deh juara grup Masuk ke semi-pinal Masuk ke final langsung Dan menang Juara Masuk ke Liga 1 Jadi Gak ada Pokoknya setiap laga itu Setiap laga itu harus mati-matian bro Gak ada itu yang namanya Ece-ece Main Ece-ece bro Terus Kabarnya bro Iya kan Disini kan ada Dibagi 4 grup ya bro Dan ini Dikabarkannya Diselenggarakan Atau dijalankan Atau dilaksanakan itu Di daerah Pulau Jawa bro Iya Sayang kali bro Kenapa harus Pulau Jawa Kenapa Ya stadionnya oke lah banyak Tapi kenapa Zona merah itu Yang paling berbahaya dengan corona ini Itu di Pulau Jawa Jadi kenapa Kenapa mesti di Pulau Jawa Nanti pemain-pemainnya pun Lasa-lasa dikit aja Kena corona Lasa-lasa dikit aja Kena corona Ya Taruh lah di daerah Di daerah yang Ya stadion atau fasilitasnya juga memadai Terus Tidak kena zona merah Atau korban dari covid itu sendiri Apa itu namanya Sedikit Kenapa mesti Ini ya bro ya Kenapa mesti di Pulau Jawa Kabarnya bro Jadi kita tunggu aja lah Hasil atau selanjutnya lah Kabar selanjutnya dari Lanjutan 32 Indonesia ini bro Jadi Ada 5 poin bro Hasil Rafa Virtual kemarin Ini ada 1 2 3 4 5 poin Dan Disini tidak ada disebutkan Tanpa supporter Tapi rasaku ini bro Ya Setiap pertandingan Gak akan ada supporternya bro Jadi kita harus lihat Di layar kaca aja lah Di rumah aja lah Gitu ya kan Sangat-sangat disayangkan Sekali bro Dan Pcms Medan Pihak Pcms Medan Setuju dengan poin-poin tersebut bro Oke bro Sekian aja ya bro ya Video kali ini bro Kalau kalian suka Silahkan kalian like Dan Silahkan kunjungin Instagram bro ini bro ya kan Kalau kalian mau update Tentang Pcms Medan Tentang Ya Perhari-harinya lah ya bro ya Disini ada kemarin Top Nile-nya ya kan bro Oke bro Kalau kalian suka silahkan di like Dan di subscribe bro Dengan cara itu kalian mendukung channel ini bro Aku bro sampai jumpa di video selanjutnya Dadah